guys kembali lagi sama channel aku Kendra Gaming YT jadinya sekarang aku mau nge-share dan nge-review kereta Tokyo Metro 05 logo baru sama kereta JR 203 logo baru dan kita langsung aja ini full script dan kalian harus lihat pasti ya guys nah gini guys keretanya dan dia memakai logo baru yaitu kai komuter ya guys tapi bukan livery nya yang keganti tapi logonya logonya yang keganti guys nah tuh ya kan nah kan yang biasanya itu kan yang logo lama itu kan komuter ya guys sekarang itu kai komuter tapi bukan livery nya yang keganti livery nya masih livery lama dan guys ini script nya banyak dan aku pusing gini guys kalau buka script nya kayak biasa kalian pencet ini kalian pencet ini dan guys nanti PW nya ada di addon nya masing-masing ya guys nah jadinya ini dia dan ini banyak banget guys ampun dah bikin pusing ini guys yang kita kasih itu ya kita kasih tralis depan dan lampu kabin dinyalain gak nih terus kita kasih speedo digital ya aduh hampir salah ngomong tadi guys kalau kalian mau kalau kalian mau ubah kereta ini jadi kereta khusus wanita kalian pencet kkw1 atau kkw2 ya untuk tanda ini kereta khusus wanita dan itu guys langsung muncul kereta khusus wanita dan kalian bisa hilangin lagi dan guys kalau kalian kkw1 bakal muncul kayak gini ya guys itu berarti tandanya ini kereta wanita ya guys kalau enggak ada seperti ini aduh salah guys seperti aduh aduh belum yang itu guys kenapa itu guys seperti ini ya guys nah itu kereta gabungan ya guys cewek sama cowok sama yang guys kita langsung aja ini wiper nya bisa kita nyalain dan kita tujuannya depok karena rumah aku di depok guys terserah kalian tujuannya mau kemana kok nambo guys bukan stasiun nambo ya aduh kok naikin kereta ini guys skip dulu dan sudah guys ini kayak gini dan tujuannya harusnya depok nah udah depok dan kita gak usah kasih papan trayek ya karena udah ada trayek komputer lainnya nah dan kita ini liverynya bisa kita ganti-ganti guys seperti ini ini kita bisa ganti semau kita aduh kok kayak gitu guys keretanya jadinya cuy aneh dan liverynya bisa diganti dan jadi non logo guys bisa kalian ganti jadi non logo liverynya bagus banget dan ini krl putih maksudnya apa guys ini krl luar negeri ya cuy pastinya sama oke gitu dan kereta jepang ini guys yang joban lain ya ini gak ada logo komuternya disana ada tulisan jr dan pastinya ada dan kita varian satu aja guys biar kayu muter lagi dan itu guys tapi guys sayangnya kalau udah ganti livery ke biasanya ini pintunya bisa putih ya guys tapi gak apa-apa yang penting bagus joss ya guys nah gitu aja sebagai kereta ini dan itu tadi kan tidak untung tidak untung eh untung bentar tidak untung untuk penumpang nah terus sekarang jadi ada trayeknya guys kok muter trayeknya nuh depok keren dan gini guys ini guys trayek untuk kamu kalau kalian mau tahu bentar dan itu guys seperti yang aku tulis depok disitu kan tidak untung untuk penumpang ya guys yang tadi yaudah guys kayaknya segitu aja lanjut ke selanjutnya tapi guys aku kasih tahu dulu dalamnya gimana Dan ini guys bagian dalamnya Kereta JRS203 Non logo Eh maksudnya logo baru Salah coy Nah guys kalau kalian jalanin itu Bakalan ada animasinya guys Kalian perhatiin terus ya No kan Bakalan animasinya guys Wuh keren Ada animasinya pasti susah Dan ini Keren cuy Dan selanjutnya Kereta ini guys Aduh besar banget keretanya cuy Udah aku gak pandeng Lihat kereta kayak gini cuy Dan ini kita lihat scriptnya Dulu Dan ini Ini ya keretanya Kita bisa varian kah Enggak ya Versi add-on Teretamot Itu aku gak tau artinya apa cuy Dan ada Estermen Set Gak tau buat apa Ini guys Yang centang ini Kita gak centang KRL tidak untuk penumpang Dan stasiun akhir itu stasiun mana ya Stasiun akhir ke stasiun mana Kayaknya stasiun duri aja ya guys Gimana Gimana kalau stasiun duri guys Karena gak ada depok ya guys Atau maja guys Maja aja Yaudah maja Dan kalau udah maja Dan ini Bagus guys Terus disini ada script satunya lagi guys Kalian ketik yang ini Dan langsung muncul scriptnya disini Script satu lagi maksudnya Dan ini kita bisa Wipernya kita nyalain Kita bisa buka Pintu kabin Nah Terus kita bisa kasih Enoncar pintu Nah keren kan guys Kalau kalian Gak buka Enoncernya jadi lain guys Nih Misalkan Kalau kalian buka Yang sebelah kiri Nah Kan Nanti Kita coba Masuk ke dalam Interiurnya Dan Kalian bunyiin lagi Nah kan Langsung Langsung Pintu akan ditutup Yang tadi kan Pintu akan dibuka ya Kalau mau Kalau pintunya Masih ditutup Nanti kalau kalian Tutup lagi pintunya Kan Kalian Tutup Pas itu Kalian masuk ke Interiurnya Dan Nah kan Langsung Akan dibuka guys Ini ya guys Sini aku mau kasih tau Artinya Ini apa Guys Dan itu artinya Buat naikin Pantograf Ya guys Nah Langsung Naikin Kan guys Tuh Kita naikin Satu lagi Dan ini Misalnya Satu guys Yang naik Pantograf Ya guys Dan kita Matiin aja Dan aku guys Gak tau ini Artinya apa Guys Gak terjadi Sesuatu Dan kalian Bisa kasih tau guys Oke Jadinya guys Sekian video ini Sampai sini aja Jangan lupa Kalian like Jangan lupa Kalian like Share Dan subscribe Ya guys Jadinya Jangan lupa Follow instagram Aku Ya guys Kalau gak follow Gimana caranya Dan komen juga ya guys Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Kalau kalian subscribe Itu bakalan Semangatin channel ini Dan Membuat video Yang lebih bagus Daripada ini Share Addon Yang lebih lain Dan lebih Bagus Pastinya Cuy Dan Dadah guys Sampai jumpa Besoknya Guys Jadinya Kalian tinggal Bilang aja Aku harus Bikin Konten Apa lagi ya guys Yaudah guys Dadah Sampai jumpa